Trevel Umroh dan Haji Annamiroh Trevelindo Tuban kembali menggelar Manasik Umroh di pelataran Valeha Fut Rukomrak, Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Manasik Umroh ini dibimbing langsung oleh Ustaz Mujlisin Selaku Mutawif atau Turguide selama Umroh di Tanah Suci Makah. Lilis, salah satu calon jamaah Umroh mengatakan, ia bersyukur sekali bisa berangkat Umroh ke Tanah Suci pada akhir Agustus nanti. Terlebih perempuan asal Desa Penidon, Kecamatan Pelumpang, Tuban ini berangkat Umroh dengan menggunakan Annamiroh Trevelindo. Sejauh ini, Annamiroh Trevelindo selaku Trevel Umroh dan Haji selalu mengedepankan pelayanan yang terbaik bagi calon jamaah dan untuk penginapan bagi jamaah selalu di Hotel Bintang 5 dan langsung turun ke pelataran Makkah selama 16 hari. Lilis mengaku Umroh dengan menggunakan travel Annamiroh Trevelindo, karena direkturnya sangat lincah terus ramah dan cantik, jadi membuat ia kepincut. Lilis berharap, setelah Umroh ia beserta rombongan Umroh dari Kabupaten Tuban, semoga kedepannya bisa kembali menjalankan ibadah Umroh lagi dan haji. Ma'ah dari Desa Penidon, Kecamatan Pelumpang, karena direkturnya sangat lincah, terus dan lagi ramah, terus dan lagi yang satu itu cantik, jadi kita kepincut ikut Annamiroh. Oh harapannya nanti setelah Umroh, saya beserta rombongan Annamiroh dari Kabupaten Tuban, semoga kedepannya kita bisa lagi menjalankan ibadah Umroh maupun ibadah haji. Lilis juga berharap, setelah Umroh kedepan ia juga bisa melaksanakan ibadah haji dan juga kembali menggunakan travel Annamiroh Trevelindo. Umroh kali ini berangkat bersama dengan Kiai Haji Ali Mas Adi, asal Mojokerto. Dan semuanya sesuai dengan apa yang kita hendaki ordin, sampaikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang berziarah ke sana. Kerana Al-Qadjَ waktu suar waktullah. Bismillahrahmanrahim, dalam hadis khusianya itu menyampaikan,ensa Allu, kalo dia meminta apa-saja, sampaikan oleh Allah Ta'ala. dan oleh ambil ziarah ke Madinah semasalah kepada Rasulullah itu sepertinya waktu pada waktu beliau masih masih hidup itu termasuk padilah-padilah kita di Madinah ada 40-an jamaah itu siapa orang 40 jamaah di Madinah itu insya Allah kalau memang makbul itu ada cerita yang namanya Wali Zambil langsung jadi wali kita akan jadi wali oleh Allah Ta'ala jamaah yang berangkat pada tanggal 26 Agustus nantinya berasal dari Mojokerto Sidoarjo, Tuban, dan Lamongan sedangkan yang berangkat umroh nanti total ada 80 jamaah diadakannya manasik ini supaya jamaah mengerti akan umroh dan larang-larangan selama umroh jamaah juga dibekali tentang bagaimana tata cara ataupun nantinya rukun umroh itu sendiri dan bagaimana jamaah bisa menjaga tubuhnya biar sehat selama menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Haji Sidi Zinaidah selaku Kepala Jabah Anamirotuban hari ini pada tanggal 28 Juni 2024 melaksanakan umroh akbar keberangkatan tanggal 26 Agustus 2024 ini ada berapa masalah jamaah Alhamdulillah keberangkatan Anamirotuban ini ada 2 bis 80 jamaah itu dari mana saja peserta peserta nya dari ada dari Mojokerto ada dari Sidoharjo ada dari Tuban sendiri dan Alhamdulillah untuk keberangkatan umroh pada Agustus tahun 2024 ini kita bersama atau ngalah barobah bersama Iyari Ali Masyandi dia adalah Iyai Nusantara pengakil Hapi Putri Benyahiyah Jatman untuk hari ini kegiatan malasik ini pembakalannya apa saja? ya Alhamdulillah diajakan malasik umroh akbar gini berguna untuk jamaah supaya jamaah itu mengerti akan rukunnya umroh dan juga larangan-larangan umroh jadi nanti itu ada pembangisi materinya umroh sendiri yang akan menjelaskan bahwa rukun dan larangan umroh tersebut pembekalannya apa saja? pembekalannya otomatis jamaah akan dibekali dengan bagaimana kata cara ataupun nantinya itu rukun-rukunnya umroh sendiri dan bagaimana jamaah bisa mengondisikan tubinya supaya sehat, lancak, ibadahnya untuk keberangkatan umroh besok tanggal 26 Agustus 2024 pesan-pesannya itu untuk jamaah? pesan-pesannya para jamaah Annamiroh Tuban yang telah berjaya kepada kami semoga travel kami khususnya Annamiroh Jabang Tuban semoga memberikan yang terbaik ke pelayanannya dan selalu amanah Siti Zunaida juga mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah percaya kepada travel Annamiroh Travelindo karena Annamiroh memang travel yang sudah berpengalaman mengantarkan para jamaah ke Tanah Suci baik saat umroh maupun haji Dari Tuban, Jawa Timur Wawan Ega Syahputra My Netra Netra Channel melaporkan 1, 2, 3, 1 1 Bibi, Rizmi Rosy 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 Pak Ibu calon tamu Allah ingkangkulo muria harus jam berapa kulah ngepek pada langit berjalanannya macet ngepek harus dipandungin jarak ngeping kita melakai jatwal terima kasih